Intro Halo Sobat Medkom ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id bersama saya Indra Maulana Di akhir pekan kali ini kita akan menyoroti pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada Partai Nasdem yang mengucapkan selamat bahwa Partai Nasdem berhasil menjadi partai yang besar dan disegani Apa sih sebenarnya yang membuat Partai Nasdem besar dan disegani itu? Apa gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Partai Nasdem sehingga disebut oleh Presiden Jokowi berhasil menjadi partai yang besar dan disegani? Newsmaker akhir pekan kali ini bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Charles Mekiansyah Assalamualaikum Mas Charles Waalaikumsalam selamat siang Mas Indra Maulana Semoga sehat selalu Meskipun aktivitas padat ya Kondisi langsung di sihat selamat berseruah Mas Indra Mas Indra Mas Indra Mas Indra Mas Indra Mas Indra Saya langsung saja Mas Charles ya Apa sebenarnya arti ucapan selamat kepada Nasdem menjadi partai besar yang disegani dari Presiden Jokowi? Apa artinya ini bagi Partai Nasdem? Mas Indra Maulana dan pemirsa kita ucapkan terima kasih hari kemarin tanggal 11 November 2020 Partai Nasdem telah dapat umur yang ke-9 Ini angka hoki, ini angka yang paling tinggi menurut orang Tapi ini juga merupakan angka yang menjadi sebuah kebangkitan kedua, ketiga, keempat, dan kelima bagi Partai Nasdem Kata-kata dalam pidato Pak Presiden Jokowi Sebagai sebuah partai besar yang disegani Adalah sebuah kata-kata yang sangat penting dan membanggakan kami para kader Partai Nasdem Karena ini adalah salah satu pengakuan yang kami katakan tulus dan sangat dari hati yang paling dalam dari Presiden ke-7 Republik Indonesia ini Namun ini juga merupakan tantangan sekaligus juga merupakan cambuk bagi seluruh kader Partai Nasdem Yang hari ini telah mengikuti dua kali pemilu legislatif 2014 dan 2019 Dan Alhamdulillah di DPR RI kami mendapatkan kepercayaan dari 36 kursi Hari ini kami menjadi 59 kursi dan kami menjadi empat besar partai Mas Indra Itu mungkin adalah gambaran anak baru, partai baru, yang baru menginjak 9 tahun Tapi Alhamdulillah publik menerima kami dengan baik Dan ini harus kami jawab dengan jawaban yang juga penting bagi kami Bahwa kami harus menjadi partai yang bermanfaat dan kemudian berguna buat masyarakat Dan tentunya juga bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cinta ini Mas Indra Nah saya ingin berlanjut juga dari penjelasan Mas Charles itu Apakah ukuran menjadi besar dan disegani ini kemudian hanya akan berhenti dalam definisi Menjadi partai pemenang pemilu, peraih kursi terbanyak, pendukung kepala daerah yang menang terbanyak Atau ada definisi besar lain dalam konteks kebangsaan Baik Mas Indra, partai Nasdem didirikan oleh Bapak Haji Surya Dharma Palok Bukan sekedar ingin berikut kekuasaan Tapi partai ini juga bisa memperbaiki kondisi kebangsaan Ini yang disampaikan beliau 9 tahun atau 10 tahun yang lalu Sebelum partai ini kemudian berdiri dan kemudian ikut dalam 2 kali pemilu Kekuasaan bagi partai Nasdem bukan sebuah hal yang pilih Kekuasaan dalam sebuah ideologi-ideologi kita menyatakan Kekuasaan harus diupayakan, diupayakan untuk diambil, direbut Dan kemudian bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat Nah bagi kami dengan keberadaan kami di legislatif, keberadaan kami di eksekutif Alhamdulillah ada 3 menteri dari partai Nasdem yang hari ini telah diwakafkan kepada negara Untuk berbuat yang terbaik, itu ada menteri kominfo, kemudian kita juga kenal ada menteri pertanian Dan tentunya juga menteri lingkungan hidup Serta ratusan kepala daerah di 500 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia Dengan ribuan juga anggota DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia Jadi kami menyatakan bahwa tidak sekedar kekuasaan Tapi bagaimana kemudian seluruh kader partai Nasdem Baik yang ada di pusat, yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan Bahkan sampai di kerakatan bagi bangsa dan kecerahan Mas Indra Oke, nah sekarang kita masuk di segani Itu kan ada kata-kata juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin Dalam pidato ya, di ulang tahun Nasdem Di segani mungkin bisa berarti konteksnya komunikasi politik antar partai maupun dengan pemerintah Posisi apa yang menjadi prinsip bagi Nasdem sehingga sampai pada taraf di segani itu Posisinya seperti apa? Apakah juga kritis sekali, menolak secara frontal Dalam sebuah isu misalnya yang tidak cocok bagi masyarakat Republik kita Ataukah kemudian sifatnya kooperatif dan lain sebagainya Posisi apa yang membuat kemudian Nasdem sampai pada taraf di segani itu? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Terang memberi kekujian sebagai partai yang disegani Kalau boleh dengan segala kerendahan hati Kami selain tadi menyatakan sebagai yang bermanfaat buat orang lain Ada satu hal yang kami buat sebagai sebuah kebiasaan berpolitik yang baru Yaitu politik tanpa mahar Politik tanpa mahar ini tentunya di awal kami mendapatkan banyak Cercaan, pertawaan, bahkan sinisme dari masyarakat Ujung-ujungnya sama saja Ujung-ujungnya transaksional juga dan lain-lain Tapi Alhamdulillah dalam tiga kali pilkada yang telah kami ikuti Dan hari ini merupakan pilkada yang keempat setelah berumur 9 tahun ini Kami meyakini politik tanpa mahar ini membuat sebuah langgam baru mas Indra Orang tidak lagi dituntut untuk membayar kepada partai Orang tidak lagi yang disebut calon itu Memberikan beberapa hal yang sangat tendensius dan sangat jangka pendek Untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek itu sendiri Kami melihat ini sebuah budaya baru Yang Alhamdulillah dan kami ingin sekali kemudian Ini menjadi sebuah tren yang ada di Republik Indonesia ini Saat kita memilih seorang calon Baik kepala daerah maupun orang-orang yang duduk di lembaga legislatif Itu mungkin yang disedani yang pertama Yang kedua, kami ingat dalam beberapa kali pidato Pak Surya Bahwa dalam membangun koalisi itu Bangunlah koalisi yang sehat Koalisi yang sehat itu adalah Memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada orang yang kita dukung Tapi kita juga boleh mencubit Kemudian juga bahkan tidak hanya sekedar mencubit Mas Indra Bahkan menampar pun untuk mengingatkan sahabat kita itu Agar tetap pada koridor atau dalam jalur yang ditentukan Mas Indra Nah membangun hal-hal yang semacam ini Tanpa mahar kemudian restorasi yang merupakan gagasan untuk suatu perubahan Artinya kalau orang tanya restorasi ini apa, rumah makan di kereta api dan sebagainya Saya bilang restorasi itu intinya macam-macam orang mau bilang Tapi yang paling penting adalah Yang sudah baik, yang sudah benar Kita akan bilang itu sudah baik dan sudah benar Dan kita akan minta itu ditingkatkan Tapi kalau itu salah, itu kurang dan sebagainya Dengan kekritisan, dengan kesantunan dan gaya tetap orang timur Kami menyatakan itu kurang tepat, itu tidak benar dan itu harus dibenarkan Sampai umur ke-9 ini Mas Charles, saya potong sedikit saja Sampai umur ke-9 ini, padahal gagasan restorasi itu sudah didengungkan dari 9 tahun yang lalu Bahkan mungkin sebelum ada partai ini masih berbentuk misalnya dalam organisasi dan sebagainya Ya, ini kan sudah banyak didengungkan sebenarnya Banyak juga disampaikan di setiap kesempatan, momentum, entah itu ulang tahun dan lain sebagainya Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti yang disinggung Mas Charles tadi Bahwa paham tentang restorasi ini apa dan itu masih bergulit tidak sampai sekarang Paling tidak mungkin bagi segmen pemilih Nasdem di bawah misalnya Ini sebuah pertanyaan sangat bagus Mas Sintra Inilah sebuah hal yang terus menjadi sebuah perdebatan, sebuah diskursus yang sehat di kalangan kita Baik di internal sendiri maupun partai Nasdem dengan masyarakat Artinya mereka menanyakan apakah komitmen untuk anti mahar, kemudian restorasi dan gagasan perubahan itu akan terus didengungkan Saya salah satu kader yang sejak awal menyatakan bahwa hal itulah yang akan membuat partai Nasdem ini akan terhidup Jadi kalau dibilang ini sampai kapan? Saya bilang enggak, ini menjadi sebuah tujuan yang tidak akan pernah selesai Bagaimana kita bilang tentang restorasi, anti mahar, ampamahar Kita kapan akan gunakan dan tidak akan gunakan? Kita akan gunakan terus Mas Sintra Baik dalam pilkada, pilek, dan pilpres Dan dalam pilpres kita membuktikan dua kali partai Nasdem untuk kedua kalinya Selalu memberikan yang pertama untuk Pak Dokowi dukungan penuh dan sepenuhnya dilakukan dengan sepenuh-penuhnya Mas Sintra Ya itu wujud realistisnya begitu ya? Bahwa pak paham semangat anti mahar dan restorasi itu dipahami dan mampu membumi begitu maksudnya? Iya Mas Sintra Baik, nah dalam bidang, tidak hanya bidang politik sih, hampir semua bidang mungkin ya di kehidupan kita ini Ada posisi yang ideal, ada posisi yang realistis atau realita Dalam politik begitu juga ada yang ideal dalam politik, visi besar, misi besar Tapi ada juga realitas politik yang menunjukkan mungkin bisa saja itu berbeda, berseberangan Saya ingin evaluasi, anti mahar itu seberapa kencang kontroversi atau perbedaan antara yang ideal dan realistis di lapangan Dalam hal ini menjadi realitas politiknya seperti apa? Apakah itu kemudian berhasil ada titik temu yang bisa dilakukan secara apa namanya Secara realistis dan menjadi warna tersendiri bagi partai Nasdem Ataukah ini juga menjadi kesulitan-kesulitan mungkin bagi mesin-mesin partai yang ada di daerah-daerah Mas Sintra Bicara politik tanpa mahar ini, orang banyak bilang ya dalam diskusi-diskusi ringan di warung-warung kopi lah Kalau mau kita bilang tidak Masalah apa? Itu kalau satu kursi dihargai sekian, dikalikan dengan 2000 kader Dengan 2000 kader yang ada di DPRD, kaupaten, kota, dan provinsi Itu nilainya bisa 1T lebih loh, kata orang itu Hal-hal yang menggiurkan dalam jangka pendek ini Saya akui Mas Sintra itu adalah sebuah ujian bagi kebesaran partai Nasdem Tapi kalau partai ini dalam hal ini Nasdem ingin tetap konsisten Ingin tetap besar dan ingin dihargai sebagai partai yang didirikan oleh Surya Palo Dengan begitu banyak, misalnya kita lukurnya tadi Maka ini seperti siang dan malam Mas Ini seperti hujan dan tidak hujan Artinya kalau malam itu adalah gelap Siang itu adalah terang Itulah perbedaan tanpa mahar bagi Pak Danastro Ada garis yang jelas Ada garis api yang sangat jelas Bahwa di sebelah kiri pakai mahar Dan kita tidak pakai mahar Ini tantangan ini pasti ada Mas Sintra Kita nggak bisa bicara tentang romantisme aja Bagaimana nanti partai ini Bagaimana roda partai ini dijalankan tiap harinya Dan segala macam Tetapi Mas Sintra, kita mempercayai Kekuatan Nasdem dengan kepemilikan legislatif Kemudian prinsip gotong royong Kemudian sama suka Dengan kemudian juga Sama dengan kesedihannya Itulah yang kemudian membuat Apa yang tadi dibilangin bahwa Partai itu butuh penganggaran Butuh pendanaan Dan segala macam Itu bisa ditutup Mas Sintra Artinya Masih banyak kok sumber-sumber yang halal Masih banyak sumber-sumber yang Tidak melanggar aturan hukum Dan norma dan etika Yang kalau kemudian dilakukan dengan sangat kreatif Dan tidak melanggar hukum Partai akan bisa berdiri Gitu Mas Sintra Nah ini sekaligus berarti membuktikan Managerial partai itu yang harus bagus juga Begitu ya Oke Boleh sedikit kita masuk ke soal teknis Kepemiluan ya Karena kemarin itu Salah satu gagasan besar Yang disampaikan oleh Ketua Umum Surya Paloh Adalah Nasdem kembali mengusulkan Kenaikan parliamentary threshold Ini partai lain juga pasti akan Kurang lebih banyak yang protes ini 7% Ada yang Apa namanya Sudah mulai berkomentar Kayak Nasdem lolos aja 7% Apa tujuan Apa ide besarnya bisa kemudian Muncul ingin naik 7% Sebenarnya Mas Charles Mas Indra Ini memang Melawan arus mungkin Orang bilang arusnya Berapa persen pun Partai itu harusnya boleh Atau orang bilang Apa Janganlah pakai yang terlalu tinggi Semangat yang disampaikan Pendiri sekaligus Ketua Umum Surya Paloh Adalah Penyederhanaan Jumlah partai politik itu Menjadi satu hal yang penting Dan penyederhanaan tersebut Harus dilakukan Secara alamiah Dan kemudian juga dilakukan Secara apa Tidak menimbulkan Gonjangan-gonjangan Artinya apa Bagi sebuah partai Yang kemudian dipercayai Harusnya angka 7% itu Bukan angka yang sulit Tetapi Kalau kemudian Manajemen kita Juga kurang baik Kemudian masyarakat Tidak mendapatkan tempat Akhirnya masyarakat juga Memberikan pilihan Tidak pada kita Itu sebuah evaluasi Yang alamiah akan dilakukan Secara Secara Berkelanjutan Kami melihat Jumlah partai yang terlalu banyak Apapun juga Kita melihat negara-negara maju Seperti Amerika Dan beberapa negara-negara Eropa lainnya Dengan jumlah-jumlah partai Tertentu itu Menyebabkan Stabilitas politik Menjadi lebih baik Dan pengambilan-pengambilan Keputusan pun Bisa dilakukan Jauh lebih cepat Oke Dan ini Ini sebuah perdebatan Yang terus kami lakukan Dan Ijinkan kami Dengan mengatakan 7% Bagi Partai politik Nasdem Siap dengan segala konsekuensinya Maksudnya bagaimana Masyarakat bilang Nasdem Memang bekerja keras Nasdem bisa diterima Di hati masyarakat Maka kami punya keyakinan Hari ini Bukan saja 7% Kami sudah membuktikan 10,2% Kami sudah dapatkan Kursi di JPRRI Artinya Proses ini Kita akan lakukan Dan kami Kami menilai bahwa Ini salah satu Hal yang Kami kirimkan Keputusan Buat kepentingan negara Yang jauh lebih besar Laginya Mas Indra Oke tadi itu sekaligus Menjawab sebenarnya Pertanyaan saya Kenapa harus Multipartai terbatas Begitu ya Agar dinamika Di pemerintahan Juga berjalan cepat Kalau terlalu banyak Takut disandra Partai-partai Mas Yales Tapi kalau Bisa dianggap Ini mencederai Asas keterwakilan Bagaimana Mas Yales Begini Mas Indra Apapun juga Sebuah sistem itu Pasti punya Kelebihan dan Kekurangan Kami gak Menyatakan bahwa Dengan penyederhanaan Partai Akan selesai Semua masalah Bangsa Tetapi Kami menilai Salah satu Langkah keberhasilan Berbangsa dan Negara ini Adalah Keputusan yang cepat Tepat Dan kemudian Juga Sangat simpel Dan kemudian Tidak berbelok-belok Harus bicara Dengan A, B, C Dan segala macam Bicara tentang Kepartaian Hari ini Kami melihat Kalau kemudian Partai didirikan Memang benar-benar Buat kepentingan bangsa Ya 7, 8, 8, 9 persen Itu adalah Sebuah hal yang Penisayaan aja Mas Indra Buat apa Kemudian Kok dipakai 1, 2, 3 persen Atau gak perlu Nah Soal keterwakilan Kami meyakini Bahwa keterwakilan itu Bisa tetap Terakomodir lah ya Tetap terakomodir Terakomodir Mas Indra Partai-partai yang sekarang ada Yang baik Yang hubungannya dengan Nasionalis Malaupun religius Dan lain-lain Dalam sebuah partai Tetap ada Mas Indra Baik di partai nasionalis Yang religius Baik kemudian Religius yang nasionalis Dan seterusnya Artinya kami yakin Keterwakilan akan tetap Didapatkan oleh masyarakat Mungkin juga Karena pada indiannya Partai-partai politik ini Ya Nasionalis Religius Begitu gak ada yang khusus Mungkin seperti Partai-partai politik Zaman dulu Begitu ya Berideologi tertentu Gak ada mas Indra Nah oke Kita udah punya Sama ya Pancasila sebagai Landasan Yang ingin saya tanya kan Logika 7% itu dari mana Maksudnya Kenapa 7% Misalnya Kenapa tidak 8 Kalau memang ingin Terbatas ya Multipartai terbatas Tidak 8 Tidak 9 Misalnya nih Atau sudah ada hitungan Sebenarnya Sudah ada hitungan Idealnya Akan ketemu Berapa partai politik Saja yang ada di parlemen Begitu dengan Logika 7% tadi 7% 8% 9% Ini adalah pertanyaan Yang menarik mas Indra Pada periode yang lalu Bahkan Nasdem Bukan mengusukkan 7% Mengusukkan 7,5% Artinya Proses 7,5% Dan hari ini Menjadi 7% Ini juga sebagai Sebuah Apa namanya Keinginan Nasdem Tentang jumlah tadi Akan Akan Berkurang secara Sendirinya jumlah-jumlah Partai yang ada Ini angka 7,8,9 itu Ini angka Psikologis Biasa saja mas Indra Karena kalau kita bayangkan Dengan 7% Kemudian Masih Rata-rata Bisa dapat 7% Berarti kalau Dirata-ratakan Masih ada sekitar 8,10 Sampai 11 Partai yang ada Kalau kemudian 10,11 partai ini Kemudian kita naikkan lagi Menjadi 8% Sampai nanti Daripada 10% Akan ada Tinggal 9 Sampai 9 sampai 8 partai Mas Indra Artinya Angka-angka ini Adalah angka-angka Batas psikologis Partai tersebut Punya keterwakilan Yang cukup Ditingkatan Dari Sabang Sampai Merauke Mas Indra Oke Baik Saya bergeser dikit Juga dengan Masih tentang Gagasan besar Nasdem nih Ini sebenarnya juga Yang satu ini Sudah didengung-dengungkan Sejak Ulang tahun Nasdem Tahun lalu Konvensi Jaring Capres 2024 Apa istimewanya Bagi publik Metode konvensi ini Mas Aras Mungkin dijelaskan Kalau ada partai yang menggelar konvensi Maka inilah yang bagus Apa istimewanya Bagi publik Kira-kira konvensi ini Baik Mas Indra Pertama kita harus menyatakan Yang namanya konvensi Partai Nasdem Untuk memilih presiden Akan dimulai tahun 2020 yang akan datang Ini merupakan Amanat Kongres Nasdem Yang dilaksanakan Tahun lalu Mas Indra Oke Pertempatan juga Kemudian dengan Ulang tahun Nasdem Yang ke-8 Dia akan dimulai Kapan Mas Aras Tahun 2022 Mas Indra Oh 2022 Tahun sebelum Pilpres Terancung ya Ya 2022 ya Mas Indra Ini adalah bentuk Nasdem Adalah sebagai partai Yang inklusif sekali Partai yang terbuka sekali Kalau Mas Indra ingat Di 2014 Menjelang Pemilu Legislatif yang lalu Kita kenal yang disebut Dengan Apa Indonesia Memanggil Oh penjaringan Indonesia Memanggil itu Adalah sebuah Penjaringan yang dilakukan Oleh Nasdem Untuk memilih Calon-calon Legislatur terbaiknya Nah pertanyaannya Kemudian Dari Dari Indonesia Memanggil tadi Kita kemudian Mengambil sebuah istrihat Politik bahwa Di 2024 Nanti Nasdem harus mencari Calon presiden Jauh lebih awal Dan ini Sekali lagi Ini adalah bentuk Inklusif partai Nasdem Terbuka Kenapa Kemudian Tidak harus Semuanya dari Kader partai Pertanyaan ini kan juga Sering Apa ini Pengkaderan Nasdem itu gagal Bukan Sekali lagi Ini adalah Kayak tanya Sekali lagi Bahwa Yang kita cari ini Adalah Satu Yang terbaik Untuk 276 juta Warga Masyarakat Indonesia Mas Indra Kalau kita kemudian Hanya Memilih Di dalam partai itu Sendiri Mas Indra Partai ini Masih partai baru Mas Indra Kami bukan Kekurangan tokoh Mas Indra Yang Mas Indra Ajak bicara ini Juga udah mulai jadi tokoh Mas Indra Itu bercanda Mas Indra Tapi yang saya mau Bicara adalah Kita Kita hari ini Kita buka ini Mas Indra Untuk putra putri Terbaik bangsa ini Untuk memimpin 2024 Sampai Yang tantangannya Jauh lebih besar Orang bilang Wah ini Basah-basi Oh ini cuman Gaya Partai Nasen aja Untuk 2024 Saya jawab begini Kami mengundang Kalau Indonesia Memanggil 2014 yang lalu Kita mengundang Untuk dipilek Di 2022 ini Untuk pilpres Siapapun Putra putri Terbaik Apakah dia Hari ini Sebagai dokter Apakah hari ini Sebagai guru Sebagai jurnalis Kayak Mas Indra Merasa terbaik Untuk jadi presiden Silahkan Atau artis Sekalipun Atau toko-toko Partai manapun Partai manapun Even partai manapun Boleh Mas Indra Jadi kalau ada Ketua umum partai Gue kayaknya cocoknya Untuk jadi ketua umum Untuk jadi presiden Boleh Mas Indra Even partainya sendiri Tidak mencalonkan Misalnya Boleh saja Mas Indra Siapapun Baik yang sekarang Jadi gubernur Jadi bupati Jadi wali kota Apakah itu tentara Apakah itu polisi Tentunya mereka juga harus Mengikuti prosedur Ya Mengikuti prosedurnya Ya Siapapun warga negara Yang terbaik Kami buka Untuk pendaftaran Sebagai Apa Untuk konvensi partai Nasdem Untuk Pilpres 2020 2024 Maksudnya Sini Kami bilang Ini bukan Basa-bas Ini bukan Sebuah program Yang hanya ingin Menaikan elektabilitas Partai Bukan Yang pasti Kita ingin Memilih putra-putri Terbaik bangsa Untuk memimpin Tahun 2024 2029 Yang memang Terbaik Dan mereka Adalah orang-orang Yang paham Tentang Masalah dan tantangan Serta gangguan Yang akan mereka Hadapi Di 2004 Sampai 2029 Ini termasuk Tanpa mahar Juga ini Ya Pasti Mas Kalau Sudah Pilegnya Enggak pakai Mahar Pasti Pilpresnya Juga Kemarin Dipilih Dua kali Dan tidak Ada mahar Hari ini Kita menyatakan Tidak ada Mahar Satu rupiah pun Untuk pemilihan Presiden Melalui konvensi Partai Nasem 2022 Ada syarat Yang mengikat Setelah misalnya Terpilih dan berhasil Disukseskan oleh Nasdem Pertama Warga negara Indonesia Syarat utamanya adalah Membuat Indonesia yang lebih baik Pak Jokowi hari ini Sudah melentakkan landasannya Hari ini Pak Jokowi Sudah 6 tahun Dan pasti Tinggal 4 tahun Pengganti Pak Jokowi Sebagai presiden RI Yang ke-8 Harus lebih baik Dari Pak Jokowi Dari sisi apapun Mas Indra Dari visi Baik dari hari ini Itu Mas Indra Oke Mas Charles Sekarang kita bicara dengan Soal komitmen ya Kita lanjutkan sedikit Komitmen tadi Misalnya konvensi Ada hasilnya Komitmen tetap akan Mencalonkan orang Yang menang konvensi itu Ataukah bagaimana Karena Pernah kita lihat juga Mungkin konvensi ya Di partai yang lain Ternyata terjadi juga Tidak ada komitmen Seperti itu Bagaimana Mas Indra Mas Indra perlu catat Kami tidak ingin dibandingkan Dengan partai lain Yang jelas pertama itu Konvensi partai Nasdem Dua tahun sebelum Pilpres Artinya persiapan apapun Akan dilakukan Oke Artinya Apa Dengan modal Nasdem 10% lebih Dan hari ini Kebutuhannya 20% Dan Presiden threshold itu Nasdem sudah menurunkan Mengusulkan 15% Untuk Presiden threshold Kami mengusulkan Bahwa Siapapun orang yang Akan Dimenangkan dalam konvensi ini Nasdem akan Perjuangkan Itu akan menjadi Calon presiden Republik Indonesia Bukan calon presiden Nasdem Tapi calon presiden Untuk Republik Indonesia Artinya sekali lagi Ini konvensi yang Tidak biasa Mas Indra Siapapun boleh Siapapun boleh Tidak harus Punya KTA Nasdem Mas Indra hari ini Tidak punya KTA Nasdem Besok mau ikut Boleh Saya juga ikut Boleh Mas Indra Gitu loh Tapi ya tetap Ukuran kata orang bijak Sesuaikan antara Badan dengan baju Sesuaikan antara Kopi dengan Dengan ukurannya Dan seterusnya Jangan-jangan bajunya Kebesaran ya Gitu ya Nah Takutnya gitu Mas Indra Artinya Ada-ada Ada akan ada Aturan-aturan lainnya Yang lebih rigid Nantinya Ya warga negara Indonesia Kemudian sudah bisa Punya hak Memilih Dan pasti juga hak Pilih Tidak cacat Cata hukum Dan segala macam Artinya ada hal-hal yang normatif Yang tetap Menjadi aturannya Kemudian kita Juga mendengarkan Dari masyarakat Tentang tokoh Oke Mungkin juga Kemudian orang-orang tertentu Semuanya Tau-tau ada Kayak Apa Kayak Melamar pekerjaan Tiba-tiba ada 70 ribu Atau 100 ribu Orang mencalonkan Jadi presiden Dari Partai Nasional Gak lucu juga Mas Indra Tapi kalau Pasti ada tokoh-tokoh Yang juga sudah Dibidik dalam artian Dipantau ya Oleh Nasdem Eh ternyata Tokoh itu Tidak ikut konvensi Nasdem tetap akan Melakukan pendekatan Untuk mengkonvensikan diri Atau Pokoknya yang daftar Konvensi aja Begini Mas Indra Bagaimanapun juga Pemilihan presiden Kan kita ingin Mencari orang-orang Yang terbaik Betul Orang-orang yang terbaik Ini Jisa jadi Mereka akan datang Ke Partai Nasional Dengan Apa Keterbukaan Yang mereka miliki Keberaniannya juga Yang Juga mereka miliki Betul Tapi kan Keberanian orang kan Kadang-kadang kan Juga Ini juga Mas Indra Punya apa Apa Ukurannya masing-masing Ya Mereka mungkin saja Akhirnya Apa Itulah yang kemudian Kita perlu buka Bahwa Sekali lagi Pemilihannya bukan Bahasa-basi Jadi Bapak gak perlu Menyiapkan Apa Mahar Bapak gak perlu Menyiapkan Ini itu Dan segala macam Tapi jemput bola Mungkin lah ya Berarti intinya ya Ya Segala hal Buat kebaikan bangsa Nasdem bilang Mungkin Mas Indra Buat kebaikan bangsa Mas Indra ya Jadi Bukannya kemudian Wah Nasdem ini melas-melas Kepada orang Untuk menjadi calonnya Enggak Mas Indra Kalau buat Kepentingan bangsa Dan negara Itu yang disampaikan Selalu ketua Omong kami Bapak Haji Surya Darma Palu Setiap hal bisa dilakukan Oke Sedikit kembali ke Pernyataan Presiden Jokowi ya Yang memberikan selamat Sebagai partai besar Dan Disegani Begitu ya Bagi Nasdem Salah satu yang disampaikan Alah partai besar itu Tentu perannya Tidak hanya soal Bagaimana strategi Menangkan pemilu Meraup suara Banyak kursi di DPR Dan lain sebagainya Begitu ya Banyak kepala daerah Begitu Tetapi juga Konteks hari ini adalah Penanganan COVID Penanganan COVID-19 Seperti apa sejauh ini Peran Nasdem Dalam Keterlibatannya Untuk penanganan COVID-19 ini Mas Indra Partai Nasdem Adalah yang mendukung Pemerintah Untuk penanggulangan COVID-19 ini Secara Untuk Mas Indra Pertama Kami yang ada Di DPR RI Melalui Baik di Komisi 9 Yang berhubungan Langsung dengan Kesehatan Baik yang berhubungan Dengan bidang Bidang yang terpengaruh Atau yang terkena Imbas besar Akibat COVID-19 ini Kami menyatakan Kami yang mendukung Sangat konsisten Terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Baik dalam bidang Penanganan COVID Dan pemulihan ekonomi Terkait dengan COVID itu sendiri Artinya Kebijakan-kebijakan Pemerintah Yang kita ingat Dengan ROU Nomor Nomor 1 Tahun 2000 Apa yang menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang apa Tentang Keuangan Dan lain-lain Kami adalah mendukung Mas Indra Artinya Dukungan Kami secara penuh Baik di legislatif Maupun yang ada Duduk di eksekutif Maupun orang-orang kami Yang ada di partai Itu memberikan dukungan Yang sepenuhnya Mas Indra Jadi Itu kalau itu Dan itu adalah Bentuk dukungan yang langsung Yang lebih Menyentuh lagi Kepada masyarakat Baik tingkatan DPP DPW DPD Dan di DPRT Kami kerja Untuk itu semua Bahkan Mas Indra Yang perlu juga Mas Indra ketahui Selama hampir 4 bulan Di awal-awal Pandemi Itu berlangsung Di tingkatan DPRRI Di tingkatan DPRD Kabupaten Provinsi Maupun Kabupaten Kota dan Provinsi Kami Atas sebuah Kebijakan partai Dipotong gaji 50% Mas Indra Untuk diberikan Dan disumbangkan langsung Untuk penanganan COVID-19 Mas Indra Baik Mas Arles Mungkin ini terakhir Pertanyaan terakhir Tapi saya kira ini pertanyaan Yang memang harus saya tanyakan Cukup penting juga Cukup perlu juga Pujian tertinggi Ucapan selamat tertinggi Tentu Datangnya dari rakyat Harusnya ya Selamat misalnya Bagi partai Nasdem Jadi partai yang besar Dan di cegani Tapi paling tidak Sekarang selamat itu Sudah disampaikan oleh Juga orang nomor satu Di Republik ini Presiden Joko Widodo Dalam kompetisi politik Tentu Ucapan ini Mengandung banyak hal Bisa saja juga Resiko Ada juga partai-partai lain Tidak menyukai Posisi begini Nasdem merasa gak sih Ditembaki partai-partai lain Enggak lah Mas Indra Hal yang paling utama Hal yang paling utama adalah Tentunya kepentingan Bangsa dan negara Kepentingan masyarakat Dan warga Dan lain-lain Bahwa Kita akan menyeberangi Sebuah samudera Kita akan menyeberangi Sebuah lautan yang luas Sebagai seorang pelaut Atau sebagai seorang Apa Yang duduk di partai Itu kita akan lewati Mas Indra Mau yang namanya Badai Yang mau namanya Malam hari yang gelap Tetap lewati ya Yang hari yang terik Itu adalah konsekuensi Dari sebuah perjalanan Artinya Yang penting Punya niatan baik Kemudian juga Kita menyatakan bahwa Apa yang kita lakukan Ini sekali lagi Buat kepentingan masyarakat besar Bukan hanya Untuk orang per orang saja Maka Kami meyakini Masyarakat Akan menerima partai Nasdem Jadi partai yang Punya harapan Buat mereka Harapan itu penting Mas Indra Ketika partai Tidak lagi Bisa memberikan Sebuah harapan Maka menurut saya Apapun mereka Dari sejarah latar belakang Besar sekalipun Tapi tidak memberikan harapan Jangan salah mas Indra Orang bisa mengalihkan Pandangan Orang bisa mengalihkan Kesukaan Dan tentunya terakhir Orang juga bisa Mencoblos Untuk yang lain Jadi Jadi kami akan Terus membangun itu mas Indra Harapan Sehingga Kata-kata Restorasi Gerakan perubahan Kalau mas Indra Ini mau dipakai Teklan itu sampai kapan Sampai Seribu Bahkan dua ribu tahun lagi Partai ini berdiri Akan tetap digunakan Tetap digunakan Teklan Dan prinsip Begitu ya Prinsip Oke Jadi intinya Apapun godaan Apapun serangan Dan lain sebagainya Fokus Nasdem Tetap ke arah rakyat saja Soal Apa restorasi Dan lain sebagainya Bahwa itu terjadi Tidak menutup kemungkinan Juga begitu ya Ada yang Kemudian Tidak suka dengan Posisi yang sekarang Dan lain sebagainya Kalau nggak suka Kalau nggak suka Nggak ada lah Mas Indra Jangan-jangan Mas Indra yang nggak suka Apakah kamu Ini kalau begitu Ini kan pertanyaan partai-partai lain Kami sering mendengar Mas Indra Bahwa di pelosok Dan segala macam Mereka punya harapan Berhadap partai-partai lain Sehingga dengan segala Kerendahan hati Kami menyampaikan kepada Masyarakat Indonesia Terima kasih 9 tahun Partai Nasdem diterima Dan kami mohon Selalu kritik Saran Apapun baik Yang tadi dikatakan Mau tamparan Mau cubitan Apapun Demi kebaikan Kami akan terima Karena ini adalah Sebuah konsekuensi Dari kehidupan yang demokratis Kami nggak antikritik Mas Indra Oke Mas Charles Mekiansah Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Dan Media Begitu ya Mas Charles Telah bergabung bersama kami Anggota DPR Fraksi Nasdem Setelah mendapat ucapan selamat Dari Presiden 2020 Pilkada Serentak Dan mungkin 2024 Nanti Kita tunggu ucapan selamat Dari masyarakat Berupa kemenang Mas Charles Terima kasih telah bergabung Pada Newsmaker Medcom.id Akhir Pekan kali ini Assalamualaikum Terima kasih telah Ya itulah Edisi Newsmaker Akhir Pekan kali ini Terima kasih Sudah bersama kami Saya Indra Molana Sekali lagi mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah atas Terima kasih telah menonton Terima kasih.